Omohma'a Mengenai tujuan-tujuan tadi Saya rasa penting sana dibahas Sebab Nama tasawuf Atau kata tasawuf Tersebar luas Di masyarakat Jadi penting Dibahas tujuan Jangan sampai Sanggak Mau tahu saya adalah Penganuk tasawuf Pengikut tasawuf Terikau terikasekian Tetapi tujuan-tujuan Malah dipahami dengan guna Ya Baik lanjut Kita lanjut Tujuan utamanya adalah Ma'rifatullah Ya ini mengenal Allah Ini tujuan-tujuan Tujuan-tujuan Ma'ayapui Puamallahu ta'ala Mengapai Sebab Ma'idi ayat Dalam Al-Quran Yang dipahami dengan guna Mengapai Anak Parallu Diayapui Puamallahu ta'ala Tetapi pada kesempatan ini Taludina dibahas Ya Taludina diakya Ya Sebagai Pedoman Mengapai Nak parallu Diayapui Puamallahu ta'ala Ya Perhatikan Yang pertama Mawani Puamallahu ta'ala Dalam Al-Quran Yang artinya Wahai orang-orang Yang beriman Dirikanlah Salat Untuk Mengingatku Meneutu matapak Dia disambai Untuk Mengingatkan Akan tetapi Inna Tahu Mata Secara Nama Mengingatkan Mua Anundan Diayapui Ya Apa Sedangkan Anundi Diayapui Anda Satiasi Moparri Di Ngarang Apalagi Mua Sekali Anundan Diayapui Itu yang Pertama Dan Yang kedua Mawani Puamallahu ta'ala Dalam Al-Quran Sesungguhnya Salat itu Mampu Mencegamu Dari Perbuatan Keji Dan Mungkar Dan Sesungguhnya Mengingat Allah Lebih besar Keutamannya Daripada Seluruh Ibadah-ibadah Yang lain Menurut Salah Seorang Lama Besar Matapsir Di Al-Quran Diayapui Mwani Inai Nemas Sambayan Maka Sesungguhnya Mepokau Ya Cohangan Sebab Sambayan Dio Malai Mepakarau Dari Perbuatan Keji Dan Mungkar Akan tetapi Permasalahannya Inna Wasacarana Nama Ingar Buat Mua Indani Diayapui Ya Itu yang kedua Kemudian Ayat yang ketiga Yang mereka Nanti Nanti Adalah Kedatangan Melaikat Maksudnya Melaikat Mencabut Penyawa Atau Kedatangan Tuhan Atau Kedatangan Sebagian Dari Tanda Tanda Tuhan Sebagian Tanda Tanda Dari Tuhan Tuhan Dari Tuhan Tuhan Melaikat Pada Saat Di Satrap Ma Dia Melaikat Satrap Ma Dipada Satrap Ma Pol Lepas Wallahu ta'ala Tapi apa Nabi sang nga muan dani dia Ya pui Fali sang ga muat tau Apa lepasan Nabi apa dia apa lepasan Fali sang ga ya muat dia Karena dani dia aja pui Ya Seperti itu Jadi Mengenai Ma'rifatullah atau ma'ayap pui Maka sebelumnya Harus disaksikan Harus ditain Apa inna wasacara Nama ayap pui Atau mengenal Akan Allah muan danir walita Itu sangatlah mustahil Kita bisa Mengenal dengan Secara hakiki Muan danir walita Itu sangat mustahil Kure lauk pure mustahil Mustahil lain dua pahit Nama ada disak muan danir Pak ruha jita Jadi yang sebenar-benarnya disang Ma'rifatullah Ditaidolo Baru dipahami Melalui Al-Quran Melalui hadis Dan melalui Kitabnya Para Wali-wali Allah Seperti itu Ya Akan tetapi Mengenai penyaksian Atau Melihat Melihat akan Allah Terkadang Kita terhijat Terhijat Dia tahu Dan Hijat Dia lahir Dari diri kita sendiri Sebenarnya Karena Mustahil Allah Yang terhijat Ya Perhatikan Mustahil Sannali Terhijat Sebagaimana Apa yang dikatakan oleh Ibn At'illah Ahmad Ibn At'illah Dalam Kitabnya Yang ini Al-Hikam Bagaimana mungkin Sesuatu dapat Mendindingi Allah Padahal Dialah yang Menzahirkan Sesuatu Jadi Itu sangatlah Tidak mungkin Apu Allah Terhijat Ya Kemudian Bagaimana mungkin Sesuatu dapat Mendindingi Allah Padahal Dialah yang Tampak pada Segala sesuatu Kemudian Bagaimana mungkin Sesuatu dapat Mendindingi Allah Padahal Dialah yang Mahal nyata Sebelum Adanya sesuatu Kemudian Bagaimana mungkin Allah dapat Didindingi Oleh sesuatu Padahal Dia lebih Nyata dari Segala sesuatu Mohoni Ahmad Ibn Afagla Alangka Ajaiknya Bagaimana mungkin Yang Maha Ada Bisa Sahil Di dalam Yang Tidak ada Ya Jadi Sebenarnya Allah itu Apa Sang anak Dia tidak terhijat Tidak ada Sesuatu Yang menghijatinya Melainkan Kita tua Kita terhijat Alawita terhijat Diri kita Sendirilah Yang terhijat Ya Alawita sendiri Mahijati Mendingdingi Alawita Pandangan Batita Sehingga Indahani Mahaladita Dan Hijat yang Pertama Adalah Keingkaran Masa Ngemandar Indahani Taukan Ngetan Ngan Atau Kawar War Tau Itulah Hijat Yang sangat Besar Yang ada Di dalam Diri kita Sendiri Ini Keingkaran Dia Si Puhir Ini Akupuran Si Puhir Ini Sekaligus Dia adalah Sumber Dari segala Kemaksiatan Lahir Dan Batik Ini Ada Sang Kengkaran Ya Perhatikan Ya Kawar Waro Atau Dani Taukan Nyakan Nyangan Itu adalah Sumber Dari segala Kemaksiatan Lahir Dan Batik Kemudian Hijab Yang kedua Adalah Kebodohan Kebodohan Ketidak Adanya Suatu Pengertian Dan Dia Pengertian Tak Loh Di Agama Jadi Tau Tau Sadi Terombang Ambing Dia Terombang Ambing Dia Tidak Punya Pendirian Dalam Agama Ya Hati-hati Kebodohan Yang dimaksud Disini Bukan Karena Renahnya Tingkat Kecerdasan Bukan Ya Tanya Ya Kebodohan Yang dimaksud Disini Adalah Ketidak Tahuan Dan Dampai Sangat Talolimeng Masalah Agama Jadi Terkadang Sikap Yang Seperti Ini Maka Malah Bertentangan Dengan Ajaran Agama Bertentangan Dengan Ajaran Yang Dianu Yang Ajaran Islam Terkadang Dekat Pendiriannya Menyanyaki Kepada Tuhan Yang Sambal Dia Katanya Yang Penting Mau Tau Disan Disan Bahwa Tuhan Itu Benar-benar Ada Kemudian Esa Sudah Selesai Itu Kata Mereka Orang Yang Demikian Ya Mungkin Saja Dia Sukses Dalam Kehidupan Dunia Dan Tergolong Dari Orang-orang Terhormat Akan Tetapi Untuk Mereka Dia Firman Pohen Allah Ta'ala Dan Al-Quran Yang Artinya Maka Sesungguhnya Bukan Buta Mata Akan Tetapi Buta Hati Yang Ada Dalam Dadat Kemudian Firman Yang Lain Mereka 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 Dia Mereka 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 Itulah Jalan Yang Sesesat Sesesat Jalan Yang Dimaksud Disini Yala Kemudian Yang Ketiga Yakni Prasangka Buru Terkadang Prasangka Buru Terhadap Ajaran Tasawuf Biasa Wah Seperti Itu Kata Mereka Padahal Dia Ilmuna Parawali Mohon Maaf Ya Dia Prinsip Bahasa Sebenarnya Adalah Hijab Hijab Kambang Prinsip Bahasa Murta Ini Pak Kedi Ilmuna Parawali Padahal Ilmuna Parawali Adalah Ilmunya Juga Rasulullah Sama Ilmuna Parawali Bersumber Dari Rasulullah Ya Bersumber Dari Rasulullah Sallallahu 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 Jadi Itu Malam Ilmuna Parawali Maka Itu Adalah Merupakan Hijab Yang Menutupi Seseorang Untuk Bisa Merasakan Sebuah Kenikmatan Di Sangat Ma'rifat Prinsip 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 Dia Maka Ninar Rasakan Disang Nikmat Ma'rifat Rasulullah 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 Jari Kesimpulannya Memabed Tamat Oli Sangat Tareka Atau Dian Guru Tareka Maka Patulai 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 Mengenai Apakah Malah Lita Puala Lalu At Undan Maka Maka Waning Dani Malah Kaper Ito Mana Maka Ita Buat Mohon Ma'a Maka Ita Huru Lain Mendung Gurulain Tau Karena Sebab Seluruh Guru Guru Tareka Di Prambung Lama Yaitu Meyakini Pendiri Pendiri Tareka Di Prambung Lama Meyakini Bahwa Maledita Buar Hilal Lain Baik Kaudaria Nek Saban Dia Hal Wati Semuanya Meyakini Jadi Tareka Dibet Tulean Tareka Apa Dibet Tamai Sebab Boleh Itu Sangat Tareka Kadaria Napa Atau Hal Wati Muantana Ajaran Nga Peguruan Ya Itu Bisa Saja Terjadi Sangga 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 Ya Tinggal Nama Isinna Dibetulian Apakah Malay Dita Memang Wani Indani Malay Eh Guru Lain Tahu Maita Itu Guru Lain Tapi Ketika Mau Wani Malay Maka Tolong Patulai Menolohi Nawas Dike Guru Nawas Puan Dike Apa Dian Dilalan Ayat Dalam Al-Quran Ma Wani Allah Yang Artinya Sesungguhnya Penglihatan Kalian Tidak Mampu Mencapai Ku Kemudian Aisyah Mawani Aisyah Barang Siapa Yang Meyakini Aisyah Ya Aisyah Jelaskan Anak Guru Jelaskan Jelaskan Pendung Guru Tidak Tau Pendung Guru Ya Karena Itulah Guru Yang Sebenarnya Jadi Maka Pendung Guru Mita Jelaskan Dan We Maka Jelaskan Ayat Inna Leb Ayat Nadi Tetok Galandi Untuk Nama Patongan Dia Disanya Peguruan Dia Ya Hati-hati tahu Sebab disana Litu Meyakini Akan tetapi Marupa-rupa Bayangin hitam Atau jin Maik di huruah sahih Kenapa? Karena dia tidak memiliki pegangan Dalam Al-Quran Tidak memiliki pegangan dalam hadis Tidak ada penjelasan dalam Kitabnya para wali-wali Allah Dan yang kitab Yang mutabara Yang diakui Menjelaskan disana peguruan Dalam duduk halwat Jadi hati-hati tahu Harus ada pegangan yang kuat Melalui Al-Quran hadis Dan kitab mutabara Hati-hati tahu